Halo Sound Engineer Indonesia Pesanan khusus ya video ini Untuk teman saya Di dunia dangdut Maka sesuai permintaan beliau Saya akan buatkan khusus video Yang menjelaskan tentang Operasional daripada FOH Monitor Dan Broadcasting System Ya Kalau teman-teman melihat Gambar ini Maka ini adalah Sistem tersebut Yang dahulunya Dalam video saya yang pertama Itu Mixer analog Dipakai untuk Ketiga sistem ini FOH, Monitor Dan Broadcast Maka dibutuhkanlah Yang namanya splitter Ya Atau Y-Cord Dimanakah Y-Cord Di dalam sistem ini Maka inilah Yang Ada Di Digital Mixer Y-Cord ada di mana Ada di area ini Ya Jadi Jadi Ini Sistem Prosesornya Dengan Menggunakan Satu Rak Saja Maka Kita bisa Berfungsi Dengan Bahkan Empat Surface Ya Surface yang pertama Yaitu Untuk FOH Surface Yang kedua Untuk Monitor Surface Yang ketiga Untuk Broadcasting Ya Jika Teman-teman Ingin Mengganti Slot ini Pak Joe Ini kan Mixer lain-lain Tidak Saya perlukan Untuk Apa Tambahkan Yang satu Slot ini Dipakai Untuk Multi Track Recording Ya Live Performance Daripada Teman-teman Bisa Langsung Live Recording Di Edit Di Studio Ya Oke Saya ingin Menekankan Banyak Pertanyaan Yang Masuk Bagaimana Operasionalnya Saya Akan Jelaskan Terlebih Dahulu Apa Yang Diketahui Oleh Teman-teman Namanya Gain Sharing Ya Oke Ya Saya Sudah Menceritakan Ini Bahwa Di Dalamnya Secara Analog Itu Adalah Y-Cord Di Dalam Y-Cord Tersebut Atau Di Dalam Rak Ini Maka Ada Phantom Ya Ada Pre-M Ya Ya Nah Saya Mau Jelaskan Sekarang Seandainya Teman-teman Berkata Phantom Hanya Pencet Satu Kali Entah Disini Entah Disini Entah Disini Maka Semuanya Akan Mengaktifkan Sebenarnya Pengertian Tidak Begitu Jadi Artinya Siapakah Yang Mengaktifkan Phantom Yang Ada Disini Boleh Disini Boleh Disini Oke Berarti Satu Kali Phantom Itu Sharing Demikian Juga Dengan Yang Dinamakan Gen Secara Analog Yang Ada Di Dalam Pre-M Rak Tersebut Jika Kita Ambil Contoh Mikrofon Saya Mikrofon Saya Untuk Mendapatkan Sebuah Performa Yang Maksimal Maka Kita Akan Mengatur Gen Analog Yang Ada Di Rak Ini Gen Analog Tersebut Tentunya Diatur Cukup Satu Kali Silahkan Yang Mengatur Yang Kita Buat Kesepakatan FOH Yang Mengatur Apakah Monitor Yang Mengatur Yang Pasti Kalau Broadcasting Tidak Jadi Keduanya Ini Yang Mungkin Lebih Memungkinkan Setelah Diatur Gen Dan Mendapatkan Head Room Kekerasan Suara Yang Ideal Dilihat Dari Mana Bisa Dari PFL Oke Setelah Mendapatkan Gen Analog Tersebut Oke Maka Selanjutnya Adalah Operasional Di Dalam Masing Bidang Saya Akan Katakan Bidang Kenapa Bidang FOH Untuk Penonton Bidang Monitor Untuk Musisi Bidang Broadcasting Untuk Televisi Masing Masing Dari Bidang Ini Memiliki Gen Sendiri Sendiri Jelas Teman Teman Ya Jadi Ingat Ya Bahwa Gen Analog Itu Gen Yang Ada Di Dalam Rak Dan Gen Itu Yang Untuk Diatur Untuk Mendapatkan Head Room Setelah Mendapat Head Room Maka Masing Masing Ini Kembali Silahkan Mengatur Sesuai Dengan Kebutuhan Area Masing Masing Gen Yang Di Dalam Masing Masing Area Inilah Yang Dinamakan Di Dalam Penak Tampilan Dari Digital Mixer Itu Namanya Trem Ketika Teman Teman Ingin Tahu Ya Sekarang Kita Lihat Ya Jadi Ada Di Layar Saya Akan Perbesar Ukurannya Untuk Bisa Melihat Dimanakah Posisi Trem Dan Dimanakah Posisi Dari Gen Ya Ini Posisi Daripada Gen Ada Disini Soket Priam Inilah Secara Analog Ini Ada Di Dalam Rak Ilustrasi Saya Yang Paling Sederhana Adalah Itu Ini Yang Ada Di Dalam Rak Ini Adalah Mengatur Priam Agar Gen Bisa Mencapai Headroom Yang Diinginkan Selanjutnya Untuk Masing Masing Area Maka Gen Masing Masing Area Di Handle Oleh Yang Namanya Trem Nah Mudah Sekali Pengertiannya Sekarang Kita Melihat Aktual Daripada Rak Sambil Memastikan Posisinya Teman Teman Kalau Melihat Disini Saya Memanfaatkan Slot Yang Pertama Saya Pakai Untuk Recording Tapi Terserah Yang Pasti Ada Tiga Slot 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 Dari Ketiga Slot Slot Kita Bisa Memilih Satu Untuk Monitor Satu Untuk Broadcasting Satu Untuk Recording Posisinya Ada Disini Nah Ini Rak Tipenya Adalah Tipe DM Ya Tiba Saatnya Kita Praktik Oke Saya Akan Berikan Tips And Trick Untuk Mengatur Gain Dan Untuk Mengatur Trim Kapan Ya Saya Ambil Contoh Sekarang Bass Gitar Saya Akan Select Bass Gitar Ini Aktif Saya Akan Puter Jadi Lihatlah Headroom Over Atau Cukup Sederhana Sekali Pengertiannya Pream Analog Yang Ada Di Rak Diatur Dulu Gain Sampai Memenuhi Kekerasan Atau Headroom Yang Diinginkan Sudah Ketemu Berarti Cukup Satu Kali Teman Teman Mengaturnya Sekarang Masuk Ke Tahap Yang Berikutnya Yaitu Di area Penonton Kurang Gainnya Di area Monitor Kurang Gainnya Di area Broadcast Kurang Gainnya Begitu Pertanyaan Teman Teman Muncul Disitu Berarti Teman Teman Sekarang Melihat Gain Yang Ada Di area Trim Ini Jelas Ya Mudah Sekali Bisa Enggak Misal Contoh Di mixer Saya Sekarang Di broadcast Ya Bagaimana Broadcast Broadcast Terlalu Keras Tolong Dikurangin Oke Saya Kurangi Ya Sekarang Saya Menghilangkan Bas Gitar Atau Mengurangi Bas Gitar Bisa Sekali Tanpa Mengganggu Yang Dipenonton Maupun Yang Dimonitor Faham Teman Teman Masing-masing Ada Independent Ya Oke Naikkan Kembali Oke Ya Saya Bercontoh Nih Saya Sudah Komposisinya Secara Analog Gennya Sudah Ketemu 19 Secara Area Saya Sudah Ketemu Nah Jika Teman-teman Ingin Memanfaatkan Satu Trick Lagi Yaitu Namanya Gain Tracking Bagaimana Gain Tracking Itu Yaitu Kita Bisa Mengubah Gain Dan Begitu Terjadi Perubahan Disini Maka Trimnya Akan Terkompensasi Langsung Kenapa Loh Tadi kan Sepakat Kita Bahwa Setelah Sudah Ketemu Semuanya Maka Itu Harus Dijaga Lihat Sekarang Ya Saya Akan Tracking Gainnya Saya Akan Ubah 19 5,8 Saya Turunkan 3 Gainnya Nah Begitu Saya Turunkan 18 Ke 15 Turun Ini Otomatis Dia akan Mengkompensasi Naik Jelas Teman Teman Sebaliknya Kalau Misalkan Dari 18 Saya Naikkan Ke 21 Ini 6,8 Saya Naikkan Tuh Nah Dia akan Mengkompensasi Turun Sendiri Nah Inilah Yang Dinamakan Satu Trick Gain Tracking Menjaga Agar Level Yang Akan Teman Teman Atur Pada Performa Yang Tetap Dan Stabil Kita Ambil Contoh Lagu Yang Tadi Kita Sudah Atur Tentu Saya Mencari Tadi Tuh Gain Untuk Keseluruhan Ketemu 10 Ternyata kopik Nah kelebihan Saya turunkan Saya tidak menurunkan gain Karena gain sharing Yang saya perlukan menurunkan Tempat saya sendiri kan Area saya sendiri maka trim Demikian juga Di dude 1 Bass gitar Saya turunkan Masih over Oke Saya compress saja Kurang Olé Dari manang da' olahraga Balang-balang sakit kemiri Vokalnya kurang Jadi jangan dirubah Gain Preamnya Yang dirubah adalah Gain dari trimnya Gain dari trimnya Bikin lo ketagihan Semua jadi goyang Penggali Penggali Bikin lo ketagihan Semua jadi goyang Penggali Penggali Bikin lo ketagihan Semua jadi goyang Semua jadi goyang Penggali 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 Goyangnya Bikin lo ketagihan Bikin lo ketagihan Semua jadi goyang Semua jadi diam Semua jadi goyang Semua jadi diam Sampai jumpa